Sementara itu, Direkturat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan menjatuhkan sanksi kepada pilot CityLink yang diduga mabuk. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Suprastio mengatakan bahwa pilot pesawat QG 800 jurusan Surabaya-Jakarta dikenai larangan terbang setelah diprotes para penumpangnya sebelumnya pada Rabu kemarin. Para penumpang CityLink menolak terbang akibat pilot pesawat yang berangkat pukul 5 lewat 15 waktu Indonesia Barat itu meracau. Pesan yang disampaikan pilot kepada penumpang melalui interkom, janggal. Penumpang kemudian menduga kalau pilot pesawat itu dalam kondisi mabuk. Namun manajemen CityLink membantah dugaan itu. Hasil tes klinik menyatakan pilot itu tidak dalam kondisi mabuk.